Om Swastiastu berjumpa kembali di video pembelajaran Fahad Edukasi dan di video pembelajaran kali ini bapak fokus di contoh soal terkait listrik statis nah soal-soal tersebut berhubungan dengan muatan listrik gaya kolom dan medan listrik nah jadi nanti fokusnya yang bapak berikan nanti soal tersebut penjabaran dari rumus-rumus yang sudah pabrikan nah jadi di rumus gaya kolom nanti itu ada variable F, variable K, ada variable R nah masing-masing variable itu akan pabrikan soalnya jadi kalian bisa mempelajarinya sebagai referensi untuk menyelesaikan soal-soal yang berhubungan atau berkaitan dengan gaya kolomnya oke untuk menyelesaikan waktu langsung saja di contoh soal yang pertama nah di contoh soal yang pertama disini berhubungan juga dengan muatan listrik juga ya tapi pada poinnya pertanyaannya mengarah ke gaya kolom nah disini langsung ke poinnya menanyakan gaya kolom nah perhatikan soalnya ya nah dua keping logam itu bermuatan listrik masing-masing dua kali sepuluh pangkat minus sembilan kolom dan tiga kali sepuluh pangkat minus sembilan kolom nah ini terpisah sejauh 3 cm berapakah besar gaya tolak menolak kedua logam tersebut nah jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan kalian harus membiasakan dirinya kalian ketika menjawab soal-soal fisika itu bikin dulu diketahui apa saja variable yang diketahui kemudian variable apa yang ditanya nah setelah itu ingat satuannya ingat konversi satuannya ke satuan SI nah setelah itu ingatan khusus di materi tentang gaya kolom jika muatannya ada tanda plus, minus nah ketika kalian menyelesaikan hitung-hitungannya ya masuk ke formula tanda plus dan tanda minus tidak perlu kalian cantumkan atau kalian masuk atau kalian input di dalam hitung-hitungannya nah tanda plus dan minus itu hanya menunjukkan nanti interaksi dari kedua muatan tersebut apakah nanti dia muatannya interaksinya nanti gaya kolomnya tarik menarik ataukah gaya kolomnya nanti interaksinya tolak menolak nah apa syaratnya tarik menarik dan tolak menolak itu sudah Pak jelaskan di video pembelajaran sebelumnya ya tolong dibaca lagi atau ditonton kembali video pembelajaran sebelumnya yang ada di link di bawah ya nah jadi syaratnya dia tarik menarik ataupun tolak menolak tolong kalian harus memahaminya nah jadi langsung saja kita buat dulu bikin diketahuinya dulu nah jadi bikin dulu diketahuinya dan kemudian konversi satunya jadi ki satunya sudah ditentukan disini kita bisa menentukan ki satu dan ki duanya karena disini tidak ditentukan ki satu dan ki duanya mana jadi kita bisa menentukannya nah jadi ki satunya misalkan saja di 2 x 10 angkat minus 9 kolomnya kemudian ki duanya ada di 3 x 10 angkat minus 9 kolomnya nah kemudian ini terpisah sejauh 3 cm R nya jadi jarak dari kedua keping logam tersebut pada jarak berapa nah seperti itu ya jadi disini sejauh 3 cm ingat cm itu satuan 0 SI ya kalian konversikan ke satuan SI itu menjadi meter jadi cm diubah ke meter nah itu jadinya dibagi 100 2 kali naik jadi setiap kali naik dibagi 10 ke 2 kali naik jadi dibagi 100 jadi karena di video pembelajaran sebelumnya juga bapak sudah singgung konsep bilang berpangkat positif dan negatif kita linearkan saja kita fokus ke bilang berpangkatnya ya jadi ketika sudah dikonversikan ke satuan meter jadinya 3 x 10 angkat minus 2 nah ingat di soal ini tidak akan pernah dicantumkan ataupun nanti kalau kalian temukan dicantumkan oke syukur kalau tidak dicantumkan tolong kalian harus ingat besarnya nilai K itu yaitu tetapan konstanta atau konstanta gaya kolomnya berapa ya konstanta gaya kolomnya atau K ini nilainya adalah 9 x 10 angkat 9 ingat itu ya nah setelah itu baru variable yang ditanya adalah gaya kolom nah jadi disini soalnya masih standar masih ditanya sesuai dengan rumusnya jadi formulanya atau F nya sama dengan K x Ki 1 x Ki 2 dibagi R kuadrat masukkan angkanya nah jadi kalian tinggal memasukkan angka nah untuk menyelesaikan ini Bapak selalu berulang kali menekankan bagi kalian yang sudah mahir silahkan kalian gunakan versi kalian sendiri menyelesaikan soal seperti ini bagi yang belum mahir kalian bisa mengikuti caranya Bapak nah bagi yang sudah kan gampang sekali kalian bisa menyelesaikan dulu antara yang di bawah atau yang di atas silahkan dikondisikan saja oke di video pembelajaran ini Bapak akan mengarahkan kalian step by step nya ya nah jadi pertama kalian selesaikan dulu yang di atas dari mana dapat 6 yaitu 2 x 3 dapatnya 6 kemudian dari mana dapat minus 18 ya dari selesai ini bilang berpangkat ini dikali bilang berpangkat ini jadi 10 pangkat minus 9 dikali 10 pangkat minus 9 ingat bilang berpangkat ketika dikali pangkatnya di jumlah jadi minus 9 ditambah minus 9 ingat konsep plus x minus minus x plus itu hasilnya minus jadi minus 9 dikurang 9 jadinya minus 18 nah setelah itu dari mana dapat 9 yaitu dari 3 pangkat 2 3 pangkat 2 9 kemudian dari mana dapat minus 4 yaitu dari minus 2 x 2 ingat bilang berpangkat itu ketika dikuadratkan itu pangkatnya tinggal kalian kali dengan kuadratnya jadi minus 2 dikali 2 jadi minus 2 x 2 artinya minus 4 nah setelah ini kalian bisa selesaikan langsung kalian selesaikan boleh bagi yang belum ya kalian ikuti seperti ini langkahnya nah 6 x 10 pangkat 9 dari mana 9 nya yang ini dulu kemudian 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat 9 ini dijumlah dengan minus 18 kalian tetap minus 18 kemudian tanda minus ini artinya dibagi dibagi 10 pangkat minus 4 bilang berpangkat kalau dibagi tandanya dikurang nah sekarang pangkatnya berapa minus 4 selesaikan ini ya jadinya plus x minus minus x minus plus jadinya seperti ini ya nah setelah ini kalian selesaikan 9 kurang 18 ya minus 9 ditambah 4 minus 5 nah jadi 6 x 10 pangkat minus 5 Newton nah ini gak perlu lagi kalian ubah konotasi ilmiahnya lagi karena disini cuma ada satu digit ya angka bilangan pokok utamanya cuma ada satu saja satu angka tapi kalau bilang pokoknya lebih dari satu angka kalian bisa ubah konotasi ilmiah jika pangkatnya pangkat negatif ya kalau pangkatnya positif bisa saja kalian ubah konotasi ilmiah ya tergantung nanti konteks soalnya ya nah jadi itu cara menyelesaikan permasalahan terkait daya kolom jika pertanyaan langsung poinnya seperti ini jadi rumus dasar langsung ya oke nah berikutnya bapak akan kembangkan lagi soal yang seperti ini tetapi bukan F lagi ditanya bapak menanyakan nanti Q nya kemudian ada menanyakan R bagaimana sih bagaimana sih cara menyelesaikannya ayo lanjut ke contoh soal yang kedua nah contoh soal yang kedua ini seperti yang pak sampaikan tadi artinya lagi tidak lagi menanyakan F tapi F nya sudah diketahui nah soalnya tolong diperhatikan dua buah muatan listrik yang sama itu terpisah sejauh 6 cm dan saling tolak menolak dengan gaya 3,6 N berapakah muatan listriknya nah jadi langkah pertama biasakan dirinya kalian ketika menyelesaikan soal-soal fisika itu biasakan bikin dulu diketahui jadi bikin diketahui variabel apa saja yang diketahui dan variabel apa yang ditanya jadi yang diketahui adalah R nya kemudian F nya di soal tidak dicantumkan K ingat kalian harus ingat nilai K itu 9 x 10 angkat 9 nah mungkin diketahui seperti ini konversi satuannya nah setelah itu variabel apa yang ditanya variabel K nah jadi K1 dan K2 itu yang sama maka kita misalkan jadi K nah masuk ke rumus dasar nah di video pembelajaran sebelumnya Bapak sudah singgung menggunakan konsep rumus segitiga ya bagaimana kah bagaimana sih cara memanfaatkan rumus segitiga tersebut nah silahkan kalian simak kembali video pembelajaran sebelumnya ya nah sekarang langsung saja Bapak menggunakan konsep dasar aja nah jadi rumus dasarnya seperti ini nah kalian masuk aja langsung angkanya ya F nya 3,6 R nya 6 x 10 pangkat minus 2 K1 K2 kalian ganti dengan K K nya ganti dengan 9 x 10 pangkat 9 seperti data yang ini nah setelah ini kalian selesaikan dulu bidang berpangkatnya jadinya jadinya seperti ini jadi dari mana dapat 36 yaitu 6 pangkat 2 36 10 pangkat minus 2 dikualatkan pangkatnya dikali minus 2 x 2 minus 4 K x K K K nah setelah itu selesaikan seperti ini bagi yang sedang main berulang kalian patahkan silahkan kalian gunakan apa itu versinya kalian sendiri ini versinya Bapak Bapak mengajarkan step by step bagi teman-teman yang masih belum mahir menyelesaikan persamaan yang seperti ini ya oke jadi kita kali silang ya nah berarti 3,6 x 36 x 10 pangkat minus 4 dibagi 9 x 10 pangkat 9 nah seperti ini jadinya kali silang ya ini kali ini dibagi ini itulah K2 nah setelah itu kalian dah bisa dan menyelesaikan 36 ini dibagi 9 bisa kemudian bilang 4 pangkatnya diselesaikan karena ini pembagian berarti dikurang nanti minus 4 dikurang 9 seperti yang di bawah nah jadi 3,6 x 4 4 ini diperoleh dari 36 x 9 kemudian minus ini diperoleh dari bilang berpangkat yang kalau dibagi kan bilang berpangkatnya dikurang tuh cara minusnya kan dikurang nah ingat dikurang kurang berapa kurang 9 kalau disini ada minus lagi ya kita sesuaikan dalam kurungin dia kalau tidak ya biarin seperti ini nah setelah itu kita selesaikan minus 4 dikurang 9 dapatnya kan minus 13 tuh nah kemudian pak kenapa sih 3,6 ini diubah lagi bilang berpangkat menjadi bilang berpangkat nah tujuhnya nanti agar kita bisa menyelesaikan akar dari bilang berpangkat nah kalau sudah akar itu kalau diubah dalam bentuk bilang berpangkat artinya pangkatnya itu nanti dibagi dibagi 2 atau dikali setengah itu artinya ya nah supaya nanti akarnya keluar tanpa ada koma-koma ya kita harus ubah ini karena ini bilang ganjil kita ubah ke sini kita selesaikan ini bilang berpangkatnya supaya jadi bilangan genap ya kalau bilang ganjil nanti koma-koma dia nah jadi maknanya 3,6 ini sama artinya 36 kali 10 pangkat minus 1 ya nah minus 1 ini sama ini itu kan perkalian jadi tinggal kalian menjumlahkan minus 1 ditambah minus 13 jadinya minus 1 dikurang minus 13 itu dapatnya 10 pangkat minus 14 nah 36 sama 4 nya biarin aja oke jadi 36 dan 4 nya dibiarin aja setelah ini nah kuartnya di sebelah kiri kalian hilangkan menjadi akar ki sama dengan akar 36 kali 4 kali 10 pangkat minus 14 nah setelah itu selesaikan akar dari 36 kalian pastinya sudah tahu akar dari 36 itu 6 akar dari 4 itu 2 kemudian akar dari 10 pangkat minus 14 ingat ingat seperti yang pak barusan sampaikan ya akar itu mewakili setengah atau kali setengah atau bagi 2 nah kalau kalian menggunakan konsep bagi 2 ya minus 14 ini dibagi 2 jadinya minus 7 jadi akar dari 10 pangkat minus 14 itu sama dengan 10 pangkat minus 7 nah jadinya seperti ini hasilnya nah setelah itu selesaikan 6 kali 2 pastinya 12 ya 12 kali 10 pangkat minus 7 nah ingat kembali lagi kalau di soal nanti ditekankan ubahlah dalam bentuk notasi ilmiah nah ingat ubahlah dalam bentuk notasi ilmiah kalau ini belum notasi ilmiahnya ya ini masih seperti biasa kalau notasi ilmiah itu di depan koma itu hanya ada 1 angka selain 0 ya nah kalau ada 2 digit bilang pokoknya itu kalian bisa ubah dalam bentuk notasi ilmiah kalau hanya 1 digit gak perlu seperti hasil dari soal yang pertama gak perlu lagi diubah biarin aja seperti itu karena ini 2 digit nah kalian ubah jadinya nanti di belakang angka 1 itu komanya jadi di depan koma itu ada angka 1 jadi 1,2 kali 10 pangkat nah lagi 10 pangkat 7 ya minus 7 ya tapi karena kita udah ambil disini ambil 1 sisanya lagi minus 7 jadi disini aslinya jadinya 1,2 kali 10 pangkat minus 6 kolum jadi Ki 1 dan Ki 2 nilai muatannya adalah 1,2 kali 10 pangkat minus 6 kolum nah jadi seperti itu anak-anak untuk menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan gaya kolum dan bilang berpangkat nah berikutnya kita akan kembangkan kembali soal versi 1 dan versi 2 ini untuk menanyakan R nya nah tadi F nya sudah Ki nya sudah tinggal R nya sekarang bagaimana sih tipe soalnya yuk kita simak soal nomor 3 nah soal nomor 3 soalnya adalah 2 keping logam masing-masing bermuatan Ki 1 Ki 2 jika kedua muatan tersebut saling tarik menarik dengan gaya 180 N berapakah jarak antara kedua keping logam tersebut nah ingat disini tidak diberikan tanda yang jelas disini kata kuncinya tarik menarik pastinya ada disini adalah muatannya plus dan muatannya negatif ya jadi seperti itu seperti biasa langkah pertama tentukan dulu diketahuinya seperti ini Ki 1 Ki 2 sudah kemudian F nya K nya seperti biasa karena K nya tidak dicantumkan kalian harus ingat menilaikannya setelah itu N nah Bapak langsung saja menggunakan menggunakan rumus jadi ya dari rumus segitiga yang sudah Pak berikan ya rumus jadi nya seperti ini apalagi tidak menjelaskan lagi dari mana dapatnya rumus jadi seperti ini ya langsung saja masukkan nilainya K nya diganti Ki 1 diganti Ki 2 diganti F nya diganti jadi 9 x 10 menurut 9 2 x 10 menurut 9 4 x 10 menurut 9 per 180 caranya gampang bagi yang sudah mahir selalu menekankan bagi yang sudah mahir basic matematikanya silahkan kalian tanpa mengikuti step by step apa yang kalian jabarkan kalian bisa menggunakan versinya kalian ya bagi yang mahir sih gampang sekali 9 x 2 18 berarti yang sudah 18 coret-coret tinggal 0 jadi 4 dibagi 10 0,4 kalian tinggal menghitung bilang perpangkatnya saja tapi bagi yang belum mahir ikuti langkahnya seperti ini dari mana dapat 8 dari mana dapat 20 caranya bagaimana ini 18 ini 9 sama-sama bagi 9 ini habis tinggal 1 jadinya 9 bagi 9 1 disini 18 bagi 9 2 jadi 20 nah terus 1 tadi kan disini 1 ya 1 x 2 2 x 4 8 terus bilang perpangkatnya minus 9 dari mana dapat ini 2 ini 9 9 kalau bilang perpangkat dikali kan tinggal menjumlahkan jadi 9 ditambah minus 9 ingat plus kali minus ya minus berarti 9 kurang 9 kan habis tuh sisa minus 9 jadi 8 minus 9 dibagi 20 ingat ini kan bilang ganjil nah bilang perpangkat kalau udah ganjin kalau dia dalam bentuk akar ya gak bisa keluar bisa sih keluar tapi koma-koma nah supaya gak koma-koma gimana gimana caranya kalian mendapat bilang perpangkat itu pangkatnya genap nah selesaikan yang ini jadi 2 ini bisa kalian selesaikan menjadi bilangan perpangkat nah seperti yang ini dari mana dapat 8 dibagi 20 itu dapatnya 0,4 nah sekarang dari 0,4 ini kalian ubah dalam bentuk bilangan berpangkat jadinya 4 kali 10 pangkat minus 1 kali kali dengan 10 pangkat minus 9 seperti yang ada di bawah nah jadi 0,4 ini kan 4 kali 10 pangkat minus 1 dikali 10 pangkat minus 9 jadinya pangkatnya itu di jumlah jadi minus 1 minus 9 jadinya minus 10 nah kalau udah seperti ini kan gampang jadinya akar 4 itu kan 2 akar dari 10 pangkat minus 10 artinya pangkatnya itu dibagi 2 berarti minus 10 dibagi 2 minus 5 jadi 2 kali 10 pangkat minus 5 meter tidak perlu lagi diubah dalam bentuk notasi ilmiah karena ini cuma satu digit jadi jarak antara kedua kuping tersebut R nya jadinya 2 kali 10 pangkat minus 5 meter nah jadi seperti itu anak-anak ya menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan gaya kolom nah soal berikutnya soal yang keempat ini sudah mulai pengembangan nah di video pembelajaran sebelumnya sudah Pak jelaskan ada 3 versi rumus yang sudah Pak jelaskan kapan akan menggunakan versi pertama kapan versi kedua kapan versi ketiga nah disini Pak langsung memanfaatkan dari rumus yang sudah Pak cantumkan di video pembelajaran sebelumnya nah dua buah muatan yang besarnya sama masing-masing K1 dan K2 didekatkan sehingga kedua muatan tersebut saling menolak dengan gaya F nah jika masing-masing muatan itu diperbesar dua kali maka berapakah gaya tolak antara keduanya untuk menyelesaikan soal seperti ini kalian harus mengkondisikan yang mana kondisi awal dan yang mana kondisi akhir kalian tentukan dulu kondisi awal dan kondisi akhirnya seperti Pak buatkan tabel seperti ini kondisi awal dua buah muatan besarnya sama berarti K1 dan K2 nya sama misalkan saja K1 nya K K2 nya K nah kemudian diletakkan sehingga kedua mutu-muti saling menolak dengan gaya F berarti kondisi awal gaya kolumnya adalah sebesar F jadi sebesar F nah kondisi akhirnya nah jika masing-masing muatannya itu diperbesar 2 kali jadi K1 dan K2 nya diperbesar 2 kali yaitu 2 Ki 2 Ki nah kalau udah seperti ini pertanyaannya di kondisi akhir berapa sih gaya tolak-menolaknya gaya kolumnya nah kalau udah seperti ini Bapak sudah memberikan rumus di video pembelajarannya seperti ini ya nah kapan kalian menggunakan rumus seperti ini kapan menggunakan rumus F sama Ki kapan kalian menggunakan rumus F sama R kapan menggunakan rumus keseluruhan nah simak kembali video pembelajaran sebelumnya oke langsung saja nah untuk di tipe soal nomor 4 ini karena disini yang yang bervariasi atau yang variable yang mengalami perubahan adalah Ki sementara R nya tidak ada mengalami perubahan jadi abekan rumus R ini kalian cukup menggunakan rumus F sama Ki jadi sepasang ya bukan ketiga sekaligus ya tergantung nanti konteksnya di soal ya karena disini yang mengalami perubahan adalah Ki sama F ya Ki nya mengalami perubahan kemudian F yang ditanya jadi tentunya F sama Ki aja ya kalian fokuskan rumusnya R nya di abekan jadi kalian menggunakan rumus ini ya kalau sudah ya kalian tinggal memasukkan angkanya jadi muatan Ki 1 dan Ki 2 di kondisi akhir berapa kemudian muatan Ki 1 dan Ki 2 di kondisi awal berapa kemudian gaya kolum di kondisi awal berapa kalian masukkan angkanya 2 Ki kali 2 Ki per Ki kali Ki jadinya berapa 2 kali 2 ke 4 coret-coret Ki nya ya Ki ini sama ini Ki bagi Ki habis Ki bagi Ki habis tinggal 2 kali 2 tinggal 4 nah jadi F2 nya sama dengan 4 kali F1 nya nah F1 nya tadi berapa yaitu sebesar F nah jadi F2 nya itu 4 kali F nah jadi gaya tolak antara kedua muatannya itu di kondisi akhirnya adalah 4 kali semulanya yaitu sebesar 4 F jadi seperti itu menyelesaikan ya tolong diingat kembali ya kapan kalian menggunakan rumus keseluruhan ini kapan hanya menggunakan F sama Ki kapan menggunakan F sama R oke berikutnya soal yang ke 5 nah sama juga versi yang soal yang ke 4 sama versi soal yang nomor 5 ini konsepnya sama kalian membuat mengkondisikan kondisi awalnya variable apa yang diketahui kondisi akhir variable apa yang diketahui tolong disimak soalnya ya 2 buah muatan besarnya Ki 1 dan Ki 2 berada pada jarak R memiliki gaya kolom sebesar FC berapakah besar gaya kolom jika jarak kedua muatan diperbesar 4 kali kondisi awalnya R nya jaraknya kedua muatan ini sebesar R kemudian gaya kolomnya sebesar FC ini kemudian kondisi akhirnya jaraknya diperbesar 4 kali nah berapakah F nya jadi yang gak ada disini kan Ki nya gak ada ya jadi rumusnya ini yang mana kita gunakan apakah kita menggunakan semuanya tidak karena Ki tidak terlihat disini variable nya tidak mengalami perubahan tetap konstan jadi ini abaikan saja jadi yang mengalami perubahan kan R nya mengalami perubahan dari awalnya R menjadi 4 kali ya jadi itu jadi kita menggunakan F sama R Ki nya diabaikan jadi seperti ini yang kalian gunakan rumusnya jadi F2 per F1 jadi gaya kolom kondisi akhir dibagi gaya kolom kondisi awal sama dengan dalam kurung jarak antara Ki 1 dan Ki 2 di kondisi awal kemudian dibagi jarak antara muatan Ki 1 dan Ki 2 di kondisi akhir dalam kurung kuadran masukkan angkanya sekarang jadi kondisi awalnya R kondisi akhir 4R coret-coret sama-sama bagi-bagi R jadi 1 per 4 jadinya ya setelah itu baru kalian kuadratkan jadi 1 kuadrat 1 4 kuadrat 16 kali silang kalau udah kali silang ganti F1 nya dengan FC jadi besar gaya kolom nya adalah 1 per 16 FC jadi seperti itu oke Pak rasa tipe soal baik soal nomor 4 dan nomor 5 kalian memperhatikan dengan cermat apa pembahasan dari apa yang Pak sampaikan Pak rasa kalian pasti bisa menjawabnya ya jika kalian menemukan soal seperti ini nah yang terakhir mungkin ini soal yang terakhir Pak berikan contoh soalnya ya lagi 2 ya ini berhubungan dengan medan listrik sekarang ya jadi berhubungan dengan gaya kolom sudah clear sudah selesai sekarang berhubungan dengan medan listrik nah jadi 2 buah benda A dan B masing-masing bermuatan listrik sebesar 6 x 10 pangkat minus 9 kolom dan 8 x 10 pangkat minus 9 kolom pada jarak 4 cm tentukan ada 3 pertanyaan sekaligus gaya kolom nya kemudian medan listrik nya pada titik B dan pada titik A untuk menyelesaikan medan listrik ada 2 versi disitu di video pembelajaran sebelumnya sudah Pak jelaskan 2 versi rumus ada versi pertama dan versi kedua nah sekarang versi yang mana kita gunakan ingat tetap kalian menyelesaikannya bikin dulu diketahui setelah variable yang sudah kalian ketahui variable apa yang ditanya baru kalian bisa menentukan rumus versi yang mana kalian gunakan versi pertama kah versi kedua kah nah sesuai dengan variable yang kalian ketahui ya disini key nya diketahui key A key B sudah kemudian R nya sudah kemudian K nya tidak dicantumkan karena ditanya gaya kolom sementara K tidak diketahui ya kalian harus cantumkan dulu F ditanya EB dan EA langkah pertama kalian menggunakan rumus dasar gaya kolomnya yaitu F sama dengan K kali key 1 kali key 2 per R setelah itu masukkan langkahnya seperti biasa ya selesaikan nah jadi 6 kali 8 48 minus 9 sama minus 9 jadi minus 18 4 pangkat 2 16 10 pangkat minus 4 kuatrat jadinya 10 pangkat minus 4 48 bagi 16 berapa hasilnya 3 ya 9 kali 3 27 minus 18 coret minus 4 jadinya disini minus 14 minus 14 disini 9 jadi 9 kurang 14 jadinya minus 5 jadi 27 pangkat 10 pangkat minus 5 jadi seperti itu nanti hasilnya ya atau prosesnya Bapak tidak jelaskan kalian yang mencari ya nanti hasilnya seperti ini 27 kali 10 pangkat minus 5 seperti yang Pak jelaskan tadi selesaikan dulu 48 bagi 16 dapatnya 3 3 kali 9 27 9 dikurang 18 atau seperti ini boleh 9 kurang 18 itu 9 9 sorry minus 9 9 kurang 18 itu minus 9 kemudian minus 9 dikurang minus 4 kenapa dikurang karena ini pembagian jadi minus 9 dikurang minus 4 berarti minus kali minus plus jadi minus 9 ditambah 4 jadinya minus 5 jadi 27 kali 10 pangkat minus 5 Newton nah ini harus kalian konversikan kesatuan ilmiahnya ya notasi ilmiahnya ya kalau nanti soal tidak diminta ya kalian cukup sampai disini sudah benar ya kalau kalian notasi ilmiah tinggal jadinya 2,7 kali 10 pangkat minus 4 Newton oke nah setelah itu lanjut ke rumus bedan listriknya kita menggunakan versi pertama aja EB sama dengan F kali Ki B nah masukkan F nya F nya kalau dari kita ini Ki B nya berapa Ki B nya disini sudah ada yaitu sebesar 8 kali 10 pangkat minus 9 masukkan angkanya jadi 27 bagi 8 berapa kemudian minus 5 dikurang minus 9 nah jadinya nanti pangkatnya positif ya 27 dibagi 8 dapatnya 3,375 kali 10 pangkat minus 5 min kali min plus jadi min 5 ditambah 9 dapatnya plus 4 jadi 3,4 kali 10 pangkat 4 dari mana dapat 4 pembulatan ya jadi pembulatan ke depan ya jadi 3,4 nah jadi itu medan listrik di titik B oleh muatan A bagaimana medan listrik di titik A oleh muatan B sama tinggal kalian ganti Ki B dengan Ki A masukkan angkanya jadi 27 bagi 6 dapat 4,5 ini juga sama prosesnya jadinya 4,5 kali 10 pangkat 4 jadinya nanti ya jadi seperti ini hasilnya baik itu cara menyelesaikan soal yang berhubungan dengan medan listrik nah rumus versi kedua silahkan rumus versi kedua medan listrik silahkan kalian lihat di video pembelajaran sebelumnya oke berikutnya soal yang terakhir di medan listrik ya nah gaya kolom yang dialami oleh kedua muatan A dan B sebesar jadi di soal sudah ditentukan gaya kolomnya kalau yang tadi kalian mencari mencari gaya kolomnya baru kalian tindak lanjuti ke medan listrik jadi kalian butuh proses lagi mencari appnya kalau disini appnya tidak perlu dicari kalian sudah dicantumkan kalian tinggal mencari medan listriknya ya lebih gampang kan ini ya nah jika besar muatan A dan B masing-masing sebesar 2 x 10 pangkat minus 6 dan 1,5 x 10 pangkat minus 6 kolom berapakah besar kuat medan listrik yang dirasakan muatan A oleh muatan B oke mungkin diketahui dulu ya seperti biasa ya nah jadi appnya sudah Ki A Ki B sudah ditanya E A kalian gunakan versi yang pertama aja E A sama dengan F per Ki A gampang lebih mudahan ini ya kalau yang tadi kalian butuh proses mencari appnya masukkan angkanya 3 x 10 pangkat minus 4 Ki A 2 x 10 pangkat minus 6 3 x 2 1,5 minus 4 dibagi 10 pangkat minus 6 tinggal kalian jumlahkan sekarang itu min 4 ditambah minus 6 eh min 4 dikurang minus 6 jadinya min 4 tambah 6 jadinya 1,5 x 10 pangkat 2 ya seperti itu oke jadi itu contoh soal yang berhubungan dengan muatan listrik gaya kolom dan median listrik nah berikutnya silahkan coba kalian kerjakan di rumah ini sumbernya sudah pak cantumkan di buku paket buku siswa soal nomor 1 2, 3, dan 4 itu sudah tertera ya di di layar ya jadi ini soal nomor 1 ada di buku paket halaman 194 nomor 1 nah ini juga sudah tertera jadi silahkan kalian coba di rumah kerjakan setelah itu kalian upload hasil pekerjaan kalian di aplikasi ECBT nya ya apa patung oke itu yang bisa bapak sampaikan di pertemuan hari ini ya sampai jumpa kembali di video pembelajaran berikutnya dengan materi yang berbeda oke akhir kata wapak tetap dengan parmasanti om santi 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 selamat menikmati